Ibu nda, begitulah anakku memanggil. Ibu adalah sekolah apabila ia mampu mendidik, anak-anaknya menjadi baik. Ibu adalah sekolah kalau ia mampu membina, anak-anaknya menjadi generasi mulia. Ibu selayaknya taman yang senantiasa menghadirkan kesejukan serta menyirami bunga-bunga hingga bertunas begitu indahnya. Ibu selayaknya taman yang menghadirkan banyak sekali keteduhan untuk makhluk di sekitarnya. Ibu adalah guru yang akan menjadikan anak-anak mereka generasi yang mampu berkarya. Ibu pun selayaknya guru yang mampu mendidik generasi untuk senantiasa berprestasi. Mereka, anak-anaknya menjadi pejuang-pejuang pembangun peradaban. Maka, kita para orang tua, terutama ibu, harus senantiasa mendidik anak-anaknya dengan keikhlasan, menempati posisi-posisi strategis, yakni menjadikan mereka mereka anak-anak yang berkarya dan berprestasi. Dan ibu pun tidak hanya menjadi ibu, dia menjadi guru, dia menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Tidak hanya memberikan kasih sayang, tidak hanya membimbing, tapi bercandaria bersama mereka. Maka, ibu, hati-hatilah kalau bersikap, hati-hatilah kalau berucap, dan hati-hatilah kalau berperilaku, karena bisa ditiru oleh anak-anak kita. Menjadi ibu tidaklah mudah, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Untuk itu, kita menjadi ibu, harus mau belajar, dan terus belajar. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi menjadikan anak-anak kita sosok-sosok pejuang. Mengapa harus ibu? Karena dalam diri ibulah ada perasaan lembut. Karena dalam diri ibulah ada perasaan yang sangat halus. Jiwa yang sangat peka, air mata yang kadang tiada bisa terjeda. Keindahannya, ketegarannya, dan ketangguhannya, tak bisa terangkai oleh kata-kata. Siapa ibu? Ibu bak padanan kehidupan. Dia tempat pengadu, kalau kita berkeluh kesah. Tiang pancang setegaknya segala urusan. Damainya rumah, dan kunci kesuksesan keluarga dakwah. Siapa ibu? Dia adalah makhluk yang paling lembut, namun sosok tegarnya bagaikan karang yang tak mudah runtuh diterjang gelombang. Siapa ibu? Dia adalah kawan kalah jiwa gelisah, sahabat kalah hati bahagia, dan sumber ketenangan dan rasa aman. Begitu banyak kata yang terucap, begitu banyak kalimat yang tertata, tidak mampu menggambarkan keindahan sosok seorang ibu. Mari kita belajar menjadi orang tua yang baik. Mari kita belajar menjadi ibu yang baik, agar apa yang kita lakukan, tidak hanya menghadirkan kemuliaan di dunia, namun kehidupan yang tidak berbatas. Selamat hari ibu, semoga kita menjadi ibu-ibu hebat, ibu-ibu peradaban, yang mampu menghasilkan generasi mulia hingga akhir zaman. Terima kasih telah menonton!